PT. Kereta Api Indonesia KAI mulai menjual tiket kereta api periode lebaran 2024 mulai hari ini Kamis 15 Februari 2024. Dalam rilis yang diterima antara pada 15 Februari, Vice President Public Relations PT KAI Joni Martinus mengatakan, tiket untuk pemberangkatan 31 Maret 2024 atau Hamin 10 Lebaran sudah dapat dipesan melalui aplikasi Access by KAI, situs KAI.co.id, serta situs resmi penjualan tiket KAI lainnya. Khusus untuk pembelian melalui aplikasi Access by KAI dan situs KAI.co.id, Joni mengatakan PT KAI menerapkan sistem antrean. Menurutnya, hal tersebut untuk memastikan seluruh calon penumpang terlayani dengan baik, terutama di masa libur lebaran yang mana diperkirakan akan terjadi lonjakan pesanan tiket. Maka calon penumpang akan diarahkan kepada sistem antrean yang akan memberitahukan perkiraan waktu tunggu. Calon penumpang disarankan untuk tidak menutup window tersebut agar tetap terhubung dengan sistem. Selanjutnya, pada saat gilirannya, calon penumpang akan diarahkan untuk masuk ke dalam sistem pemesanan dan dapat melakukan pembelian tiket seperti biasa. Joni pun mengimbau calon penumpang agar teliti dalam memesan tiket, termasuk saat mengisi data diri serta memilih tanggal dan rute perjalanan. Tim kantor Berita Antara, Mewartakan.